Pertama, biar enggak grogi. Biar enggak grogi. Biar enggak grogi enggak? Enggak. Apa itu? Belajar enggak segitu. Belajar. Berusaha untuk tidak grogi ya? Kita menghadapi orang banyak. Yang kedua, menambah wawasan, menambah ilmu. Jadi kalau kita mau berkumpul di depan orang banyak, sopongerti mengkodati bu bupati. Amin. Otomatis kan selalu ngomong di depan orang banyak. Jadi kan ada teknik-tekniknya. Ben enggak grogi. Ben enggak pelepotan ngomongin. Cara penyampaiannya biar tersusun rapi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Tetap di channel Yulili. Kali ini kita lagi liburan hari minggu di lapangan. Kebangsaan kita. Merah dan putih. Cocok kah? Terus hari ini kita bersama teman-teman yaitu dengan Mbak. Renia. Renia. Asli mana Mbak? Asli Baniwangi, Jawa Timur. Tukang santet Mbak. Tukang santet Mbak. Tukang santet. Tukang santet. Tukang santet ya. kenal dengan Mbok Diana Anzumi ketinggalan zaman soale kita ngikut sama Mbok Diana Anzumi banyak kelas-kelas yang positif kelas apa ya Mbok ada public speaking bersama Sandro dan public speaker yang lainnya terus ada video editing bersama Komunian Super Hongkong terus sama bukan sekedar membuat kue pokoknya kelas-kelasnya itu semuanya gratis tanpa biaya dan teman-teman bisa ikut tanpa syarat ya guampang pokoknya ikut jadwal datang tempat waktu pasti dapat ilmunya dan kali ini kita bersama dengan Mbak Renita tamu baru tamu keagungan Mbak Renita hari ini kita baru ketemu ya Mbak ya Mbak Renita juga komunitas Super Hongkong juga kan yes untuk subscribe baru masih baru nggak popo di komunitas itu nggak ada yang baru dalam semuanya itu sama ya Mbak Renita ini kebetulan di komunitas youtuber Hongkong juga membuka yaitu kelas public speaking ya kalau misalkan kita pasun arah apa itu juga kan kita tuh terima kasih di bagi teman-teman yang kepingin bergabung atau kepingin PD di depan kamera di depan umum silakan aja untuk bergabung di kelas public speaking yang diadakan oleh komunitas youtuber Hong Kong untuk pendaftaran nanti kita tanya-tanya aja sama Mbak Renita Mbak Renita Mbak Renita Mbak Renita Nah sekarang ini Mbak Renita ya ini kelas public speaking itu kan kapter kedua ya kelas yang kedua jadi yang kelas pertama udah selesai dan ini akan dibuka baru lagi yaitu kelas kedua kapan Mbak mulai sesuai informasi tanggal 5 sampai tanggal 2 Januari tanggal 5 sampai tanggal 2 Januari berarti lima kali pertemuan setiap hari Minggu kayak gitu ya Nah terus alasannya kenapa kok Mbak Renita ingin bergabung di kelas public speaking supaya jangan dulu Pertama biar enggak grogi biar enggak grogi enggak 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 apa itu belajar enggak belajar berusaha tidak grogi ya yang kedua menambah wawasan ilmu jadi kalau kita mau berkumpul di depan orang banyak sopong ngerti mengkoda dibu bupati Amin 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 Otomatis kan selalu selalu kan ngomong di depan orang banyak Jadi kan ada teknik-tekniknya ben enggak grogi ben enggak pelepotan ngomongin Tara penyampaiannya biar tersusun rapi Betul Nah kita disesuaikan aja kita mau istilahnya di depan Udn itu sama siapa Kalau lawak ya kita bisa ngelawak Kalau kita sama pejabat yuk kita bisa pak bawanya secara profesional Di komunitas youtuber secara berdebah Yowes Lolo gua gua uraw popo Ya betul Nah kita lihat kondisinya aja kayak gitu Nah untuk persyaratan kalau kita mau ikut public speaking apa Mbak Persyaratan Ada syarat khusus Ada syarat khusus enggak Pertama daftar Iya daftar pertama daftar Hahaha Kalau enggak ya silahkan telepon aja ya Mas Sandro Dan itu telepon ke Mas Sandro Nomor berapa Aku dapat buku Lali Nomornya itu di HP Pokoknya Pokoknya kalau teman-teman kepengen bergabung dan daftar Silahkan aja Invite Facebooknya Sandro Eki Arifian Nah nanti akan di langsung konek-konek ya Untuk cara pendaftarannya Kayak gitu Terus sekali daftar Mbak E dapat apa Dapat bukunya ini Berbicara itu ada seninya Nah ini Saya sebenarnya juga mau ikut Tapi ya Sementara disisikan dulu Terus dapat apa Dapat kaos Dapat kaos public speaking Youtuber Hongkong Dapat ilmunya Dapat ilmunya Yang penting dapat ilmunya Dapat kebahagiaan juga Dapat teman baru juga Menambah teman Tapi saya ngerti ku Mbak ya Kalau kita mau ikut kelas Otomatis kan ada ujian-ujiannya Sampai siap gak Mbak? Siap makanya belajar dulu Belajar dulu ya Enggak belajar enggak bisa Sampai sudah mempersiapkan ya Mbak ya Iya Dia sudah mengurangin air plus ini Dari wajahnya kelihatan Masa rata-rata ya Mbak ya Semangat dulu ya Semangat Berarti harus niat yang sen sampein ya Niat yang sen Jangan sampai putus tengah jalan Iya Sampai terus pantang mundur Soalnya ujiannya Sak ngerti ku itu Wabot loh Ngomong kaya uang edian Hari ini ya Ngerti namanya kan ke publik kan Di depan umum kan Di depan umum kan Kayak gitu kan Jadi kalau kita gak siap mental Biasanya Aku gak libur ya Alasannya kayak gitu Ada aja kan Tanpa teg ya Tanpa teg ya Tanpa teg ya Tanpa teg ya Nanti latek di depan Ini kacanya majikan Di kamar nanti belajar Enggak sendiri Ngomong di depan kaca Ngomong karena sutil 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 juga ngomong-ngomongan Iya sambil masak sambil belajar ngomong gitu Iya Iya Sambil makan ngomong sama sompet Sama sendok garbun Iya kan Dipikirkan dong edan toh Tapi jangan salah Selepas edan Lihat aja hasilnya Hasilnya yang punya manfaat Iya Nah ini teman-teman ya Ini kan belum ikut Kacik aku aja mendukung kok Wah Alhamdulillah Terus Kacik aku aja mendukung kok Iya lah Wajibnya orang lainnya Kacik aku aja mendukung kok Iya Kacik aku aja mendukung kok Wah Alhamdulillah Terus Kacik aku bapin gitu ngomong ke lo pantai Haa Kacik aku tau tau Kacik aku tanpa main lo pantai lagi Kacik aku bapin Kacik aku tantam ikut Kacik aku bapin Ngetah kan dari saya Wah si Tanjul lah Anggi si ya kan Nah Targetnya apa Kalo sambil ikut public speaking ini Targetnya apa kadang-kadang ada ya aku ke pengen jadi MC aku ke pengen komedian targetnya apa apa untuk mempercayai diri aja atau apa masih pertama itu masih percaya diri dulu oh itu nanti menunjang belakangnya itu bonusnya aja ya itu bonusnya tapi yang pertama itu sampai ke pengen percaya diri aja pede bisa ngomong di depan umum berarti harus kita mulai dari sekarang Mbak kayak gitu kan jadi ini sekarang udah mulai betul kayak pertama sampai mbak kita ngobrol yuk di depan kamera sampai siap berarti udah nggak aku jempol tangan aja ini luar biasa sekali ya jadi saya banyak tahu teman-teman di Hongkong itu banyak dan banyak sekali mayoritas kadang separuh itu masih malu kalau kita dia kita ajak ngobrol di di depan kamera nah sedangkan berarti aku berani ya nah makanya sudah pacungnya gini ya kan itu belum menilai yang belum nilai kita sudah memberikan nilai loh ya berarti kita mensupat capaian ya kan karena kan ini kegiatan positif kayak gitu ya apalagi kita itu liburnya satu minggu sekali dan menyempatkan untuk ikut kelas ikut kelasnya berarti kan kita mau diatur Iya kan nah sampai mau diatur ikut kelas untuk memperbaiki nah kualitas diri kan memperbaiki kualitas diri artinya sampai sudah ngeten Alhamdulillah bener nah teman-teman punya keberanian untuk daftar telepon ke Sandro nah balik Iya kan responnya telat reman ini dan itu kayak gitu kan ah nanti kalau teman-teman kepengen tahu gimana cara pendaftarannya nah langsung aja untuk teman-teman hubungi Facebooknya Sandro Egy Arifian S-A-N-D-R-O E-G-A-R-I-F-I-A-N nah langsung aja info bilang mau ikut yaitu kelas public speaking nah mumpung belum terlambat kita masih membuka untuk pendaftaran bagi teman-teman yang kepengen dulu lihat perkembangannya public speaking komunitas youtuber Hongkong seperti apa nggak papa tonton terus fanpage nya komunitas youtuber Hongkong ya Mbak ya Nah disitu banyak sekali kegiatan yang mungkin sangat powadet dari bulan 11 ini jadwal awal sampai akhir itu spadet ya Mbak ya sampai sebulan 12 sampai tanggal 1 Januari nah 1 Januari 2 Januari sampai public speaking juga nah itu kan sudah powadet jadwalnya jadi untuk teman-teman yang kepengen ngikut bergabung bersama kami Monggo silahkan nah next berikutnya nanti di 5 Desember nah 5 Desember ada kelas baru lagi yaitu yang diadakan yang akan diadakan atau disponsori oleh TNG disponsori tempatnya yes disponsori tempatnya yaitu bersama TNG make make easy life my life easier make my life easier ya jadi kalau teman-teman sudah jadi jutawan nanti kirim duitnya lewat TNG kalau teman-teman sudah pintar bisa berbicara di depan publik ya entah itu nanti diundang sebagai bintang tamu atau nanti dijadikan MC nah otomatiskan ada Ceperanya tuh nah kantong-kantong kan masih ada untuk kandung tuh nah bopo disini jangan melihat umur-umurnya Mbak Renny berapa Mbak udah 42 Mbak semangatnya nggak kalah loh sama anak yang umur 18 tahun ya kan Mbak Diana umurnya berapa Mbak 4++ aja lah 4++ ya Nah tuh kan 4++ tapi nilai plus-plus positifnya kegiatan Wah mengakibatnya banyak pundi-pundi dolar Hongkong mulai awalnya dari mana sih nggak tahu apa-apa hanya bergabung di komunitas youtuber Hongkong mengikuti dan ikut juga belajar terus habis itu action mulailah bikin video ngotek 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 nggak ngerti bertanya lah akhirnya ke pengen tahu cuplikannya video nih Mbak Diana jadi temen-temen kalau ke mau ke pengen belajar silakan Monggo kami siap membantu silakan aja komen-komen di channel YouTube saya bagi teman-teman teman-teman yang mungkin ke pengen ikut bergabung di komunitas youtuber Hongkong ke pengen punak punya channel langsung ikut aja fanpage nya ya ikuti ikuti fanpage nya komunitas youtuber Hongkong Nah disitu teman-teman komen-komen-komen aja kalau memang bener-bener niat yang mau bergabung setiap jadwal kita ada datang tepat waktu lebih baik 30 menit sebelum jadwal mulai kita sudah datang nah otomatis kan disitu panggil Mbok Diana Yuli nanti ada siapa lagi tim-tim yang lain pokoknya siap aku baru baru pertama kali pasti kita akan bantu begitu kan nah pertama gabung dulu kalau teman-teman mau bikin channel nanti ada teman-teman yang akan bantu caranya bagaimana bagaimana dan bagaimana itu semua ada tekniknya kayak gitu terus caranya ngedit piye 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 semuanya diajari gratis kita di sini nggak ngajari ya berbagi ya sharing ya berbagi belajar bersama belajar bersama jadi nggak ngerti bertanya kalau teman-teman enggak bertanya ya kita nggak tahu ya kan pola pikirnya teman-teman iya biasanya kan kita nggak mungkin nyamperin teman-teman kamu buta apa kamu buta apa sedangkan waktu belajar bersama itu kan banyak teman-teman jadinya kita juga harus menghargai teman-teman yang lainnya setelah bertanya kepada kita jadinya datang saja kepada kita pasti sawah kita akan menjelaskan iya kayak Mbak Renita dulu pertama kali masuk di komunitas youtuber Hongkong gimana ceritanya kok bisa masuk kan liatin Facebook gitu ya ah pengalaman Mbak Renita bunga Mas Andro dulu ah lagi tuh gabung kan youtuber Hongkong ya teman-teman terus kemarin tuh kewancai gabung lah kan banyak juga yang dari mana Jongcao datang juga itu saya waktu berarti saya pas diundang di tempat lain sama itu yang Cineas dua Cineas cita darah ya oh my god ya di Pancai kita di Pancai Hongkong yes hahaha oh sama ada di situ mereka gabung oh ngomong ngomong-ngom ya apapun istilahnya yang di sini aku udah tahu ini yang pertama Mak kita terlambat ikut yang kedua masih ada kesempatan dah kukunya belum datang di sini aku lihatin terus Facebook tanggal 5 sampai tanggal 2 katanya itu siap ya nanti ngomong di depan umum ya apapun istilahnya Mbak tolong jadi MC kayak gitu ya temanya ini ini siap ya ini Mbak Reni ya before sebelum mengikuti punya keberanian ya Mbak Yulia yes kayak gini tuh udah keberaniannya udah 50% udah ada bukan berani yang ngawur loh ini iya jadwal semuanya itu ada jadinya kalau untuk telepon bisa menghubungi saya Sandro atau cerwetwi itu admin dari komunitas itu perhongkong walaupun dibalasnya lambat ya kita ya mohon maaf karena kan semua punya background sama punya pekerjaan yang sama kayak gitu kan walaupun lambat-lambat pasti dibalas kalaupun belum dibalas WA lagi kayak aku ini akhirnya dibalas juga di telepon kalau aku masak Alhamdulillah diterima akhirnya gitu waktu itu nggak dibalas gimana rasanya jujur aja nggak nunggu-nunggu terus kok belum-belum dibalas ini pinggapong pinggapong gitu akhirnya harus aku mau masak di telepon berarti niatnya memang benar-benar belajar karena apapun yang terjadi niat belajar itu ada sesuatu halangan tidak menjadi soal betul terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami yang sama-sama sama-sama bedepah loh untuk Mbak Rani sendiri ada pesan-pesan ya untuk teman-teman yang pingin jadi youtuber ya pingin belajar ya belajar sama ini senior-senior tapi kan lebih lebih terlebih tahu yang belum tahu jadi tahu dikasih tahu gitu aku sendiri itu juga belum gitu orangnya tanya-tanya Mbak Renita gabung di Hongkong berapa lama? aku 10 tahun lebih 10 tahun lebih sebelum ikut komunitas youtuber kegiatannya apa setiap hari minggu hari minggu ya ya teman-teman teman-teman gitu kumpul dan kumpul-kumpul makan jalan-jalan dan di rumah temanku gitu boleh ngobrol aja gitu biasa lah kita masak dikonten dibuat konten kan namanya ini smart people bukan hanya smartphone aja mau pakai smartphone-nya itu juga smart people aku kan tekan-teman coba-coba dulu akhirnya lupa oke akhirnya kok enggak dulu-dulu aku gini ya menyesal itu di belakang ya jujur aja di belakang jujur ya kok enggak dulu-dulu iya enggak bapak saya juga pernah merasakan seperti itu tapi saya diem saja memang bener kalau ada youtube ini kalau kita udah pemain youtube ya kita pasti menyesal kenapa ya kok enggak dari dulu-dulu padahal kita punya banyak nah kita punya banyak kenangan yang dulu-dulu kan aku pernah main kesana tapi kita udah enggak punya cuma foto-foto doang iya dan itu pun videonya kan enggak paham kita pakai potret bukan yang lain kan dan kalau saya bikin video kok Sandro welek videomu mbak videomu kurang bagus gitu enggak welek videomu mbak welek gitu enggak aku suka hangsan suka kemana-mana ngepanis patung kuda jika kemana-mana tapi belum tahu ini mas kenangannya dalam ingatan enggak ada dalam memori enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak apa-apa untuk sekarang dan kedepan diabadikan melalui video-video yang bisa ditonton oleh keluarga teman-teman semuanya oh ini waktu di Hong Kong gitu ya karena untuk menjadi youtuber itu kemarin kan kita sudah bahas ya tanggal 14 November kemarin kan untuk menjadi youtuber itu kita bukan hanya mendapatkan uang gaji dari adsen ya kita juga bisa mendapatkan beberapa mbak nah mungkin ada teman-teman yang masih belum melihat ya acara di tanggal 14 November yang di tempat yang disponsori ya sama TNG di kantor gedung hall nya TNG nah itu sebenarnya kalau kita menjadi youtuber keuntungannya apa mbak kemarin itu ya kita bisa mendapatkan pendapatan selain dari ensun karena kalau menurut saya sendiri yang pernah mengalami saya kan biasanya melempar atau mengupload video-video pendek ke Facebook akhirnya ada yang melihat dari video pendek kemudian saya untuk menjadi videografer editor terus untuk mengajari teman-teman yang edit secara sederhana itu belajarnya secara privat dan mereka bukan saya yang menawarkan tapi serta mereka yang menjadi saya ada mereka sendiri yang meminta nah itu dapat sekali panggilan menjadi videografer ya ada tahminya sendiri dan mereka yang memberikan segini sukarelawan sukarelawan dan bentuknya ada lah ya kita ngasih jasa mereka ngasih ibaratnya uang ya itu kan pemberian mereka kayak gitu jadi kita gak membandel atau yes membayar ilmu tapi kan mergai waktu yang kita luangkan untuk acara mereka nah ini dari Mbok Diana Anzumi ada juga dari beberapa teman kemarin yang sudah menjadi endorse dari smartphone karena dia sering mengupload-upload video di Facebook kayak gitu kan akhirnya dilirik kayak gitu kan ada juga teman-teman yang pinter kreasi masa atau apa dilirik sama Asti Inwan kayak gitu kan sesuai dengan teman-teman semuanya lah iya itu semua dari tim komunitas youtuber dan mereka semuanya juga berproses semua tidak tiba-tiba itu ke atas gitu nah ada juga yang sudah menjadi endorse kalau si Sandra itu apa ya namanya apa influencer apa apa endorse ya Bandung itu Bandung itu endorse endorse ya nah untuk membuat iklan-iklan dan mereka dari pengalaman teman-teman yang menggunakan agent Bandung bagaimana ada yang ikut sampai 20 tahun atau bagaimana pengalaman apa bagaimana agent tersebut jika melayani teman-teman menggunakan jasa mereka dan majikannya hanya cuap-cuap aja kita mendengarkan keluh kesai ceritanya teman-teman semua itu untuk mencari solusi yang terbaik nah itu juga bisa mendapatkan uang nah kita video upload nah tapi semua itu ada tekniknya ada tata caranya bagi teman-teman yang kepingin bergabung silahkan kita membuka dengan lapang dada pokoknya tangannya ditampani nah yang jelas kalau kepingin bergabung di komunitas youtuber Hongkong siap mental ya mbak ya ojo ciliwati karena menghadapi berbagai karakter teman-teman itu kita harus menggabung nah kadang ada juga salah satu teman yang biasanya ngomongannya kawasar termasuk diki 20 semuanya jamnya ini lagi teka nah itu juga ada ya mbak ya wasyu saya kalau saya pakai barangnya teman-teman jangan kaget disiapkan saja biasa kalau tidak akrab biasanya kita bahasa sehari-hari bahasa sehari-hari ya kan orang jawa timur kan unung jawa timur itu bagian kasar enak juga saya ngomong halus enggak di karkun ten ripun topu ada juga tapi kan ini nggak kalau kita libur apa yang penting bahagia ya wasyu pokoknya wasyu wasyu dirasani ya ngerasani ngearep kita aman jadi rusa menjadi bukti nah kayak gitu wasyu pokoknya kita terbuka di awal ngerasani ngemburu aku punya komentar youtuber ternyata wangnya rusak-rusak kakab dibalik ke rusakan pasti ada sesuatu kebaikan iya kayak durian ini ya jangan ngelarani hati durian enak 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 durian di salano enak 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 untuk durian kalau mempunyai apa sesuatu yang ingin disampaikan pada kita silahkan halo durian halo durian halo iya 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 yes kira-kira begitu saja obrolan kita di sore hari ini jaga kesehatan dan pikiran itu penting mbak yes pokoknya kalau teman-teman punya kreasi kreasi atau punya skill atau punya keahlian mau berbagi sama kita bongko kita siap kita siap istilahnya mencarikan tempat dimana teman-teman bisa berbagi ilmu baik itu ilmu itu sesuatu yang bisa abadi maksudnya kan bisa turun-temurun iya untuk generasi-generasi kita kalau kita kan punya keturunan punya saudara nah itu kan generasi-generasi kita bisa tularkan ke saudara sama ke ponakan kayak ke anak sendiri sama ke anak iya nanti kan bisa ditularkan dan itu akan menular terus amal insya Allah menjadi sesuatu yang baik yang penting ikhlas dan tulus terima kasih terima kasih sudah selalu mengikuti dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung silahkan aja tentang like facebook-nya komunitas youtuber hongkong banyak kegiatan positif dan pastinya teman-teman ikut dan bergabung bersama kami terima kasih komunitas youtuber hongkong gak pernah mati gaya loh mbak Yul terima kasih komunitas youtuber hongkong tidak pernah mati gaya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye